Untuk biaya pemberangkatan umroh hampir dapat dipastikan akan mengalami kenaikan karena adanya ketentuan-ketentuan baru untuk umroh di era new normal ini. Di samping ada pajak dari pemerintah Arab Saudi naik 30%, kemudian juga kamar-kamar di hotel yang sebelumnya bisa ditempati sekamar berempat, sekarang hanya bisa disediakan untuk sekamar berdua, sehingga harganya akan juga mengalami kenaikan. Kemudian ya tentu saja biaya tes PCR juga sudah mulai masuk ke komponen. Karena itu kami dari Kesturi dan Ampuri akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk menetapkan harga referensi khususnya untuk yang starting Makassar. Belum bisa kita perkirakan, takutnya saya mengeluarkan statement, ternyata tidak seperti itu, jadi tunggulah kami akan berkoordinasi untuk menetapkan harga referensi. Jemaah kota, jemaah umroh untuk Indonesia per hari hanya seribu. Umroh itu tidak ada pengkhususan untuk daerah ini sekian, daerah ini sekian. Itu dikotakan secara nasional. Indonesia per hari untuk sementara kotanya seribu orang per hari. Itu selama pandemik? Ya, selama masa ini. Ini masa Saudi coba. Jadi ini pelaksanaan umroh pertama ini sudah berjalan. Nah, ini tentu pihak dari Saudi tetap melakukan evaluasi terhadap perlaksanaan umroh ini. Kalau ternyata berhasil tidak ada penyebaran, insya Allah akan dibuka lebih banyak lagi. Insya Allah akan dibuka. Mudah-mudahan Januari sudah setelah ada vaksin, dan insya Allah akan berhormati kembali. Ini disiakan setahun itu sekitar 1 jutaan ya. Kalau tahun lalu, mungkin ya sekitar 100 jutaan lah. Pembedaan Makassar ini bisa kembali normal lah.